Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara mengganti stop kontak yang rusak atau cara menukar soket plug yang rusak khususnya untuk pemula untuk stop kontak yang sebelah kiri yaitu masih bisa digunakan tapi untuk stop kontak yang sebelah kanan sudah tidak bisa digunakan karena colokannya ini tidak bisa masuk mungkin spring atau ada apa barang di dalam jadi tidak bisa masuk kita akan mengganti stop kontak ini menggunakan stop kontak yang seperti ini atau soket plug yang seperti ini yaitu ada tiga lubang yang lubang sebelah kanan untuk pasak atau untuk live yang sebelah kiri yaitu untuk netral dan yang lubang atas digunakan untuk ground atau untuk Arde tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua langkah pertama sebelum kita membuka stop kontak ini kita tutup dulu bagian mcb atau disikrinya kita tutup dulu agar tidak ada lagi aliran listrik yang ke stop kontak ini agar tidak berbahaya disini ada tiga warna kabel yang warna merah yaitu untuk live atau untuk fase yang warna hijau yaitu untuk ground dan yang warna hitam digunakan untuk netral untuk warna kabelnya ini disesuaikan saja di tempat anda karena di tempat kerja saya yang sekarang di sini kabel live atau fase menggunakan kabel selain hitam dan hijau yang paling mudah diingat yaitu untuk pemasangan stop kontak ini untuk fase atau live atau setrumnya kita pasang di lubang yang sebelah kanan jadi kita mudah untuk mengingatnya karena stop kontak ini ada jumper ada wadah join dengan stop kontak yang lain jadi disini ada tiga kabel kita gabungkan seperti ini kita ketatkan atau kita kencangkan menggunakan tang agar tidak konslet kita gabungkan sesuai warna kabel yang warna merah kita gabungkan dengan yang warna merah atau warna merah kalau ada yang warna biru bisa digabungkan dengan yang warna merah kemudian yang warna hijau kita gabungkan untuk hijau semua yaitu untuk ground dan yang warna hitam kita gabungkan yang warnanya sama hitam ataupun kalau ada kabel yang berwarna coklat bisa digabungkan dengan yang berwarna hitam jadi kalau anda mau menambahkan stop kontak di sebelahnya atau menambah soket plak di sebelahnya, anda bisa jumper seperti ini selanjutnya kita pasang stop kontak yang baru yang ada saklarnya ini, yaitu untuk pasta atau untuk live atau untuk strumnya, kita masukkan kemudian kita kencangkan skrupnya sampai benar-benar kencang, untuk kabel strum atau live nya kita masukkan di lubang yang sebelah kanan, selanjutnya kita masukkan untuk ground yaitu di lubang bagian atas untuk kabel ground kebanyakan yaitu menggunakan kabel yang berwarna hijau atau hijau kuning kemudian kita masukkan juga untuk kabel netralnya yaitu di lubang sebelah kiri selanjutnya kita kencangkan sampai benar-benar kencang kita cek kembali semua skrup agar benar-benar kencang dan tidak terjadi konflik selanjutnya kita pasang skrup yang bagian luarnya ini kita paskan posisinya dengan lubang casingnya cara mengganti stop kontak atau cara menukar soket plak ini cukup mudah dan simple anda bisa memasangnya sendiri di rumah dengan cara seperti ini yang paling penting adalah sebelum pemasangan stop kontak atau soket plak ini MCB dikasih mati dulu atau bagian si kring saklarnya ditutup dulu agar tidak ada lagi alilan listrik oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati